Episode sebelumnya, kisah ini diawali dengan aku yang menemukan sebuah portal dimensi dan tanpa sengaja masuk ke dalamnya. Lalu tanpa diduga, setelah melewati sebuah portal waktu, ternyata aku berada di tahun 3150 sebelum masehi. Ya, tepatnya ada di Mesir. Berbagai halangan dan rintangan terus saja kulalui saat berada di Mesir kuno ini. Bahkan, kemunculan makhluk-makhluk aneh yang cukup mengejutkan dan mengerikan datang menyerangku. Sehingga mau tak mau, aku harus bertarung dan melawan. Girona, awas. Oke, dan ini adalah bandit-bandit yang selalu menyerang desa, guys. Kita kalahkan. Seru! Karena aku tak tahu akan berapa lama terjebak di dimensi ini, jadi ku memutuskan untuk membuat markas utamaku. Tapi, setelah mengetahui sebuah informasi bahwa di tempat-tempat tertentu ada sebuah portal yang bisa mengembalikanku ke masa depan, jadi petualanganku mulai. Dan di akhir hari ke-100, aku terjebak oleh beberapa kumpulan monster-monster yang sangat mengerikan. Lalu, bagaimanakah kisah petualangku selanjutnya di Mesir kuno ini? Mampukah aku menemukan portal dan kembali ke masa depan? Untuk mengetahuinya, ya, petualangan lanjutan harus segera kita mulai. Oh tidak, oh tidak. Maluk apa ini? Waduh, waduh, waduh. Oh tidak, oh tidak. Apa yang harus dilakukan? Dan di sini juga ada naga tulang. Naga tulang, please memirah saksa. Oh, sepertinya aku harus kabur. Aku harus meninggalkan desain istriwat mungkin. Dan ya, sepertinya ada beberapa makhluk-makhluk aneh. Wolf, wolf. Ya, serigala raksasa itu. Buset, buset, buset. Apa yang terjadi? Lari, 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 lari. Dengan sekuat tenaga, aku berlari meninggalkan desa yang sepertinya sudah mulai terputuk ini. Aku tak tahu apa penyebabnya. Tapi yang jelas, tempat ini sudah tak aman lagi. Karena beberapa makhluk-makhluk aneh tiba-tiba berubah menjadi raksasa. Dan kali ini, ya, grombolan dogi mulai menyerangku. Oh tidak, aku harus mengelakkan mereka. Ser, yan, sering. Wow, 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 wow. Kabur, kabur. Kabur dulu, kabur dulu, kabur dulu. Ya, lompat di sini. Lompat dan wuj. Ya, lari. Secepat mungkin. Hari ke-101. Setelah berhasil meninggalkan desa terkutuk sebelumnya, kali ini, aku mencoba untuk segera bergegas kembali ke markas. Sampai sejauh ini, aku masih belum tahu apa yang menyebabkan hewan-hewan penjaga di desa itu mulai muncul. Mungkinkah karena aku sudah menerobos masuk dan mengambil beberapa item-item penting di dalam piramid? Ya, mungkin saja seperti itu. Lalu, kusimpan sebagian harta benda yang kudapatkan saat berpetualang. Dan kali ini, aku akan mencoba hal yang paling penting yang kudapatkan saat berpetualang sebelumnya. Ya, inilah dia armor yang sangat keren. Mantap jiwa banget sekali, guys. Wow, helmnya besar banget. Waduh. Selain itu, di sini aku juga mendapatkan sebuah seal dan beberapa perhiasan. Oke, kita akan langsung coba pasang perhiasan-perhiasannya. Di sini ada Emerald Bracklet. Ya, entahlah apa ini. Kita coba pasang di sini dan... Oh, bisa. Ya, diisi... Oh, entahlah apa gunanya ini. Sepertinya akan membuatku menjadi semakin keren saja. Lalu, setelah itu, aku harus mencoba berlatih untuk menyesuaikan diri saat menggunakan armor dan juga peralatan-peralatan baru ini. Beberapa saat kemudian, koji kekuatan armor dan senjataku melawan beberapa bandit sekaligus. Ya, oke. Wow, kuat sekali. Senjata ini sangat kuat. Oke, kita kalahkan. Seru. Wow, gak kena, guys. Gak kena, kita serang lagi. Wow, langsung koin sekali hit. Tanpa terasa, matahari kali ini pun sudah mulai kembali tenggelam. Dengan cepat, aku kembali ke tempat utama dan langsung hidup. Hari ke-102 Saat matahari mulai kembali bersinar, di saat itulah pula aku mulai beraksi. Ya, mencoba melawan beberapa bandit, mengumpulkan beberapa daging-daging camel, dan langsung membakar beberapa untuk ku jadikan makanan. Setelah itu, ku crafting beberapa iron menjadi iron block, dan setelahnya ku crafting lagi menjadi anvil. Mungkin akan berguna nanti. Dan saat matahari mulai kembali tenggelam, ku masih berurusan dengan para bandit-bandit lagi. Karena mereka tak mau menyerah, jadi harus ku kalahkan satu persatu semuanya. Lalu, ku dengan cepat kembali ke markas utama untuk segera beristirahat. Hari ke-103 Di awal pagi, aku sudah disibukan untuk melawan beberapa dogi-dogi, dan juga pengguna pedang beracun. Ya, itu sangat berbahaya. Harus ku kalahkan. Sering! Wow, wow, serp! Wow, tidak, tidak, tidak. Ya, oke, kabur dulu, kabur dulu, kabur dulu! Oke, makan, makan apa lemas? Ya, sepertinya habiku belum teregenerasi. Oke, kita akan makan daging terlebih dahulu, guys. Sebelum ya, mahluk itu datang lagi. Kita makan. Mana dia? Oh, dia masih mengikuti. Dia masih mengikuti. Oke, kita bawa ke tempat yang luas. Oke, makan dulu. Dan inilah dia saatnya untuk melawan. Dengan senjata baru yang ku miliki, ya, ku serang beberapa kali pengguna pedang beracun ini. Hingga pada akhirnya, aku berhasil mengalahkannya juga. Oke. Bahkan, saat matahari mulai kembali tenggelam, aku masih saja bertarung dan terus bertarung. Dan saat berjalan cukup jauh, aku kembali di desa yang pernah ku datangi sebelumnya. Karena kali ini hari sudah malam, jadi ku putuskan untuk menginap di desa ini, guys. Dengan cepat, ku mencari tempat perlindungan dan langsung mencari sebuah kasur. Oke, akhirnya langsung tidur. Kesokan paginya, kali ini, ku putuskan untuk melihara seekor unta. Karena di sini, aku melihat teman yang keren. Wow, ya. Oke, guys. Kita bisa langsung menungganginya. Dan sepertinya aku punya saddle. Dan oke, di sini ada saddle. Lalu kita langsung pasang. Nah, mantap jiwa dan keren banget. Sepertinya kali ini, saat aku melakukan sebuah perjalanan yang cukup jauh sekalipun, aku tidak akan lelah. Karena ditemani oleh unta ini. Dan setelah itu, ku ambil juga beberapa gandum yang ada di desa ini. Mungkin ke depannya, aku bisa menanamnya di dekat markas. Tapi, semua itu tak mudah. Karena beberapa bandit mulai menyerang lagi. Dengan skill yang tinggi, ku mulai mengalahkan mereka satu persatu dengan cukup mudah. Oke, lalu ku mulai melanjutkan kembali perjalananku bersama camel. Atau unta padang pasir. Maju, camel. Kita kembali ke markas dengan cepat. Tak selang beberapa saat, tiba-tiba perjalananku mulai terganggu lagi. Dan kali ini, aku diserang oleh makhluk-makhluk aneh lagi, guys. Oh, makhluk apa lagi ini? Dan sepertinya ini adalah makhluk semut api. Ya, aku kalahkan semua. Singkat cerita, setelah beberapa saat berlalu, pada akhirnya, kali ini aku pun tiba kembali di markas. Dengan cepat, ku langsung bergegas kembali ke markas utama. Dan saat malam datang lagi, ku langsung beristirahat. Keesokan paginya, saat matahari kembali bersinar, tiba-tiba di awal hari, aku mulai diserang oleh kerumunan semut api. Oh, tidak. Mereka datang untuk menyerangku, guys. Ya, ser! Dan, uh! Ada yang bawa gula. Sang! Wow, kaptennya, guys. Kita hajar. Ser! Wow, akhirnya berhasil dikalahkan. Dan si camel. Oh, ini dia. Ini dia si camel, guys. Karena sepertinya aku memiliki sebuah armor untuk camel, jadi akan langsung kupasang. Dan, wuih, jadi lebih keren. Dan selanjutnya, untuk sementara waktu, aku akan mencoba menaruh si camel di dalam piramida, agar dia aman dari serangan-serangan makhluk atau hewan-hewan buas. Woi, untah, camel, dimana kau? Oh, ada di sini, guys. Tapi, dari tadi aku hanya memanggil camel dan untah-untah saja. Sepertinya aku harus memberinya sebuah nama yang keren. Dan setelah kuputuskan, aku akan memberi nama dia Sepirot. Ya, wow. Petualang Arabasta yang siap mengaruhi setiap tempat di gurun pasir. Wow, mantap. Setelahnya, aku tutup piramida ini kembali menggunakan blok yang sama, agar Sepirot aman. Dan setelah itu, aku mulai menghalau para bandit-bandit yang mencoba menerobos masuk ke dalam markas. Sepertinya aku harus mengalahkan mereka semuanya. Kesokan paginya, kali ini, aku memutuskan untuk pergi main. Namun sebelum itu, aku harus mengumpulkan beberapa bahan makanan terlebih dahulu, mengalahkan para bandit-bandit yang mengganggu, dan juga mengalahkan beberapa untah untuk menjadikan makanan. String! Wurr, oke. Setelah berburu cukup lama, aku langsung kembali ke markas. Di tengah kesibukan, aku juga membuat sebuah nama untuk Sepirot. Dan ya, ini sudah jadi namanya Sepirot. Ya, aku akan langsung beri nama padamu. Dan, oh, sepertinya di sini ada beberapa smoot api, guys. Oh, oke. Kita tutup, entahlah dari mana mereka masuk. Tapi, ya, karena mengganggu Sepirot, jadi harus kukalahkan semuanya. Dan setelah itu, ya, namanya sudah terpasang, guys. Sepirot. Wow, keren banget. Kalau tunggu di situ, Sepirot, aku akan pergi mining terlebih dahulu. Karena sepertinya, markas belum aman. Jadi, sebelum berangkat, aku ambil daging-daging hasil buruanku yang sudah kubakar sebelumnya. Dan setelah itu, inilah dia saatnya bagiku untuk pergi mining, mengumpulkan banyak bahan-bahan, dan mengupgrade markas ini menjadi lebih keren. Yang paling penting adalah membuatnya benar-benar aman. Lalu, perjalanan mining pun langsung kumulai. Setelah beberapa saat di dalam tanah, sepertinya aku menemukan sebuah main safe buru, guys. Oke, kita akan coba telusuri. Ada apa saja di sini, dan, di sini ada cheese, dan, oh, ini adalah manusia batu penjaga, guys. Kita harus kalahkan. Dan suruh, oke, berhasil. Lalu, aku mulai menggali terus turun ke bawah, dan menemukan beberapa lapis lazuli, menggali dan menggali lagi turun ke bawah, hingga pada akhirnya, aku berhasil menemukan, wow, redstone dan juga diamond. Aku ambil semuanya tanpa tersisa, dan setelah itu, mulai melanjutkan mining-mining lagi, mengumpulkan beberapa batuan-batuan berharga, dan juga mengumpulkan banyak sekali limestone untuk bahan pembangunan. Sikat cerita, hari demi hari telah berlalu, waktu demi waktu telah berganti. Dan kali ini, aku masih mengumpulkan beberapa kayu juga untuk bahan pembangunan. Karena sepertinya, batu-batu yang kukumpulkan sudah lumayan cukup. Jadi, setelah mengumpulkan kayu-kayu ini, persiapan sudah selesai. Saat matahari tenggelam, aku kembali ke markas untuk beristirahat. Tapi, lagi-lagi, beberapa makhluk-makhluk dan hewan-hewan yang ada di burun ini mulai mengganggu, guys. Dan sepertinya, oh, di sini ada dogi dan juga mumi. Wow, semut api. Wow, banyak sekali, banyak sekali. Kita harus kalahkan semuanya. Ser, sing, oh, saat, ya, juh. Wow, oke, oke, harus cepat, harus cepat. Dan langsung bergegas. Tidur. Keesokan harinya, mentari pagi kembali bersinar dengan sangat ceras. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Raksasa yang dikatakan oleh para-para penduduk desa. Karena sepertinya perjalanan kali ini akan memakan waktu yang sangat lama. Jadi sebelum berangkat, ku memutuskan untuk pergi berburu terlebih dahulu. Tak lupa, aku juga sudah membawa furnes. Untuk membakar beberapa daging yang berhasil ku dapatkan. Dan di sana juga ada untap. Tapi, wow, wow, wow. Ada musuh-musuh yang harus ku kalahkan terlebih dahulu. Sering, saat, sah, oke. Dan sah, bandit-bandit ini menyebalkan sekali. Kita kalahkan, kita berburu untap. Berburu, berburu, dan berburu mendapatkan beberapa makanan. Lalu, tanpa terasa, kini malam pun telah datang. Dengan kehati-hatian, aku dan Sephirot masih saja terus melanjutkan perjalananku. Melewati setiap tempat-tempat yang cukup ikat. Hari demi hari telah berlalu. Dan kali ini, entah seperti apa aku sudah jauhnya dari markasku berada. Karena perjalanan yang kulalui sudah memakan waktu yang sangat lama. Tapi, hingga saat ini, aku masih belum menemukan sebuah petunjuk tentang keberadaan piramida Ratsasa. Beberapa hari berikutnya, perjalananku dengan Sephirot masih terus berlanjut. Hingga pada akhirnya, kali ini aku menemukan beberapa gunung-gunung yang aneh. Gunung-gunung kecil tapi aneh nih, guys. Dan di tempat ini, sepertinya banyak sekali beberapa untap. Jadi, kuputuskan berburu juga. Karena bekal makananku sudah mulai menipis. Setelah itu, mulai mengecek keadaan di gunung-gunung yang sepertinya cukup aneh ini. Saat kupikir-pikir, mungkinkah gunung-gunung pasir batu ini adalah aspek yang sudah mengering? Atau aspek yang sudah berubah menjadi pasir? Entahlah, aku tak tahu. Setelah itu, kulanjutkan kembali perjalananku. Untuk mencari sebuah piramida Ratsasa yang di dalamnya ada sebuah portal waktu. Yang akan mengembalikanku ke masa depan. Dan kali ini, aku mulai memasuki sebuah hutan yang cukup mengerikan lagi, guys. Oke, ini hutan yang ada di gunung pasir, guys. Oh, stop. Stop, Sephirot. Sephirot, Sephirot. Berhenti, berhenti. Winter Hunter. Sepertinya muncul sebuah tanda peringatan yang membuktikan bahwa di tempat ini ada sebuah penjaganya. Tapi aku masih tak tahu. Berhenti, Sephirot. Jangan terus lanjutkan perjalanan ini. Ada yang mantau kita. Berhenti, Sephirot. Dan lalu apa ini? Harus ukalakan. Sir, mungkinkah ini Winter Hunter? Oh, oh, oh. Tidak, oh, tidak. Oh, disini ada juga. Oke, kita kalahkan. Dan sepertinya, Sephirot, tunggu dulu. Pergi kemana kau, Sephirot? Awas, hati-hati. Satu persatu, makhluk-makhluk aneh yang mengejutkan mulai muncul di hadapanku. Dan sepertinya, kali ini mereka sedikit berbeda dengan makhluk-makhluk gurun yang pernah kulawan sebelumnya. Dan oke, oke, kita kalahkan. Sir, disini juga ada doginya, guys. Oke, saat. Wah, 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 wah. Karena pandanganku mulai terbatas, jadi kulangsung tidur untuk meski malam. Kesokan harinya, setelah mentari pagi kembali bersinar, makhluk-makhluk aneh itu masih terus saja datang dan menyerangku. Namun, kali ini aku melihat... Oh, tidak. Oh, tidak. Bukankah ini armornya Sephirot? Oh, oh, tidak. Sephirot. Ya, kalian makhluk-makhluk yang jahat. Aku harus mengalahkan mereka semua untuk membalaskan dendam Sephirot. Saat, siang. Wow, wow, wow. Makhluk-makhluk ini terus saja bermunculan, guys. Oh, aku tidak tahu di mana Winter Hunter itu berada. Tapi sepertinya, ya, makhluk itulah yang munculkan mereka semua. Jadi, ya, aku harus mencari Winter Hunter. Dan, oh, itu dia, itu dia. Itu dia, Winter Hunter. Dan, oh, wow. Ya, aku harus mengalahkan si Winter Hunter. Kau mengapain juga ikut-ikutan, para bandit. Ya, sing, sing, ya. Oke, saatnya untuk mengalahkan si Winter Hunter. Karena kau sudah menyerang Sephirot. Ya, lagi-lagi kau ikut-ikutan, doggie. Sing, saat. Wow, makhluk-makhluk ini lagi. Harus mengalahkan, guys. Saat, siang. Ya, oke. Ya, kita akan ambil dulu daging-dagingnya untuk meregenerasi HP. Saat HPku sudah mulai berkurang. Oke, kita serang lagi. Sulit sekali untuk mendekati si Winter Hunter ini. Karena sesuatu yang aneh seperti tanaman terus saja muncul di hadapanku. Oke, kita ambil lagi daging-dagingnya, guys. Dan ya, ini adalah persediaan daging-daging terakhir. Jadi aku harus bisa mengalahkan si Winter Hunter secepat mungkin. Ya, aku harus mendekat. Dan sing, saat, saat. Ya, ser. Kau muncul lagi, makhluk aneh. Saing. Oke, kita serang. De, saat. Wurr. Ya, sing, sing. Wow. Ya, pedang api. Aliran jurus pertama. Sao. Oke, berhasil. Sungguh, pertarungan yang cukup melelahkan. Setelah berhasil mengalahkan si Winter Hunter, pada akhirnya aku melihat ada sebuah piramida raksasa di depan sana. Dan ya, sepertinya ada beberapa manusia batu yang menjaganya. Jadi, aku harus mengalahkan beberapa manusia batu. Manusia batu ini terlebih dahulu untuk bisa masuk ke dalam piramida. Tapi, oh tidak. Manusia batu ini banyak sekali. Saat sering. Saat sering. Oh, tidak, tidak, tidak. Aku harus menghindar. Aku harus menghindar. Lalu, karena sepertinya tak mungkin bagiku untuk mengalahkan manusia-manusia batu yang cukup banyak ini. Jadi, aku mulai mengatur strategi. Pertama-tama, aku pancing para bandit. Dan setelah mendekat, ternyata benar sekali dugaanku. Ya, para bandit itu bertarung dengan manusia batu, guys. Oke, ternyata di tempat ini ada yang dilundungi oleh manusia batu. Jadi, aku harus bisa benar-benar masuk ke dalam piramida. Dan menemukan portal waktu. Ya, sering. Ya, sering. Oh, ya, ditancurkan, guys. Ditancurkan dan oke. Dan musuh utama, Pararon. Dejam, reput. Entahlah, makhluk seperti apa itu, guys. Tapi yang jelas, dia adalah penjaga utama dari piramida ini. Sering. Ya, oke. Kita lihat. Seperti apa Pararon ini, guys. Parawah. Parawah, ser. Mumi, sering. Mumi, oh bukan. Oh, ternyata ini dia. Wow, wow, wow. Dia pengguna magic, guys. Pengguna sihir. Serangan jauh. Wow, wow, sering. Wow, oke, oke, oke. Kabur, kabur. Kabur terlebih dahulu. Kabur, menghindar. Menghindar dan oh, disana juga ada serigala raksasa, guys. Saat malam datang, tentu saja ini tak akan menguntungkan bagiku. Sehingga saat bertarung, jarak pandanku sudah mulai berkurang. Tapi karena para bandit ini terus menyerang, jadi kuputuskan kabur dan langsung tidur. Kesokan paginya, keadaan cuaca di sekitar tempat ini masih saja tak bersahabat. Karena badai pasir masih terus saja berlanjut. Sehingga membuatku sedikit kesulitan untuk menyerang Parawah. Namun beberapa saat kemudian, keberuntunganku mulai kembali. Ya, badai pasir mulai menghilang. Dan Parawah juga bertarung dengan para bandit. Itulah kesempatanku untuk mengalahkan mereka semua. Tapi belum sempat mendekat saja, serangan Parawah dari jarak jauh menghantamku habis-habisan. Sehingga kali ini aku sepertinya akan koin, guys. Oke, kita kabur. Kita kabur. Kita kabur. Dan menghindar dari serangan Parawah. Oh, tidak. Oh, ya kita makan. Kita makan. Dan makan. Dan, oh. Tunggu dulu. Kenapa aku tidak koin, guys? Apa yang terjadi? Aku seperti memiliki sebuah totem. Mungkinkah ini kekuatan dari armor yang kugunakan? Atau mungkin perhiasan-perhiasan yang kugunakan yang kudapatkan di dalam piramida sebelumnya? Tapi entahlah aku tak tahu apa yang terjadi. Yang penting aku harus bisa mengalahkan si Parawah sekarang. Saat ini juga. Karena aku harus kembali. Harus segera kembali ke masa depan. Sering. Saat. Ser. Ya. Pukulan api. Pukulan api. Saat jurus ketiga. Ser. Oke. Berhasil, guys. Berhasil dikalahkan si Parawah. Dan api juga mendapatkan sebuah Kingslayer. Yes. Oke, ser. Dan bandit-bandit menyebalkan sekali. Ya, kita kalahkan. Dan kita serang. Ser. Wow. Oke. Dan di sini masih ada lagi. Ser. Ya. Oke. Berhasil dikalahkan. Lalu setelah itu, aku langsung mencoba mengecek inventoryku. Dan ternyata aku mendapatkan sebuah pedang, guys. Atom wheel, ya. Keren. Sering. Wow. Sering. Wow. Kecepatannya keren. Ya. Sering. Wow. Sering. Ya. Oke. Sering. Oh tidak. Ini adalah bandit pengguna pedang beratun. Jadi harus dikalahkan yang cepat. Oke. Berhasil dikalahkan. Kesokan harinya, hujan mulai turun di area sekitar burung pasir ini. Dan lagi-lagi, aku masih harus bertarung melawan para bandit bandit terlebih dahulu, guys. Sebelum masuk ke dalam piramida raksasa, aku siapkan terlebih dahulu beberapa bekal untuk makanan. Karena aku tak tahu di tempat ini masih ada siapa lagi yang harus kulawan. Dan sepertinya, lantai dari tempat ini terbuat dari emas, guys. Oh tidak. Di mana portalnya? Oh. Ada sebuah jalan, guys. Apakah tempat ini aman? Seperti aman. Jadi, perlahan-lahan ku mulai masuk ke dalam jalan bawah tanah ini. Dan kali ini, ku makan beberapa daging terlebih dahulu. Karena aku tak tahu masih ada makhluk apa lagi yang harus kulawan. Dan, oh. Tempat ini begitu mewah. Dengan dihiasi oleh dinding-dinding emas yang cukup mengejutkan. Dan juga hiasan-hiasan lampu yang sangat menarik. Dan, oh. Ternyata inilah dia portalnya. Tapi, masih dibelunggu oleh rantai-rantai emas. Dengan cepat, ku hancurkan rantai-rantai yang membelunggu portal ini. Setelah rantai yang menghalangi terbuka, kali ini, aku juga mengambil beberapa emas dari tempat ini. Saat kembali ke masa depan, tentu saja ini akan sangat berguna sekali. Lalu setelah itu, tanpa berlama-lama, aku langsung berlali dan melompat ke portal. Dan kini, dalam sekejap mata, aku sudah benar-benar kembali ke masa depan. Sungguh petualangan yang tak terduga. Bahkan, aku juga membuat sebuah bangunan yang sangat besar di Mesir kuno tersebut. Ya, dan mungkin saja, bangunan-bangunan itu akan menjadi sebuah sejarah di masa kini. Terima kasih. Terima kasih.